Hey guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan like channel Bima Editor. Thank you. Halo guys, bertemu lanjut, saya Bima di channel Bima Editor, dan di video kali ini, saya akan membuat tutorial secara mendapatkan, eh bukan mendapatkan ya, sebenarnya, cara membuat thumbnail Mobile Legends di Android guys. Oke, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah aplikasi Pixel Live dan aplikasi Background Eraser guys. Dan sebelumnya jika videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol C-nya, dan agar tidak kira notifikasi dari channel ini setiap minggunya guys. Oke guys, tunggu apa lagi, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Oke, gak usah menyebabkan lagi, langsung kita lanjut ke videonya. Halo guys, bertemu dengan saya Bima di channel Bima Editor, dan di video kali ini, saya akan membaikan tutorial secara mendapatkan, membuat thumbnail Mobile Legends di Android lagi guys. Dan seperti video sebelumnya, saya sudah membuat video seperti ini guys. Tapi di video ini, saya akan membuat part keduanya guys. Oke, dan BTW, kemarin saya upload meme ya, video meme, dan ternyata video meme itu terkena copyright guys. Saya gak tahu kenapa kena copyright, karena sudah saya beri kredit dan semuanya kena copyright. Oke, dan jadi saya putuskan, saya hapus video meme itu. Oke, dari sini saya akan membuat video lagi, yaitu cara membuat thumbnail Mobile Legends yang part keduanya guys. Jadi part keduanya ini, akan jadi lebih bagus dan lebih detail. Oke, gak usah menyebabkan lagi, langsung kita lanjut ke tutorialnya. Dan sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar kita kena notifikasi dari channel ini guys. Oke, pertama-tama aplikasi yang kalian butuhkan adalah aplikasi Pixel Lab guys. Nah, aplikasi Pixel Lab ini sangat penting ya guys ya. Dan jika aplikasi Pixel Lab, dan kedua adalah bahan-bahannya. Kalian bisa cari di Google, misalnya seperti ini guys. Oke. Misalnya, Wisley PNG, sesuai dengan hero kalian yang kalian pakai di Mobile Legends. Oke, bentar guys. Oke. Misalnya saya pakai yang ini, kita tekan dulu, kemudian kita unduh gambar. Oke. Jika sudah kalian unduh, kalian buka aplikasi Pixel Lab guys. Oh, bukan Pixel Lab ya. Pertama-tama kita hapus dulu backgroundnya yang ada di sini guys. Kita buka aplikasi Background Eraser, dan kita pilih load up auto. Kemudian kita pilih ini guys, yang sudah kita download tadi. Oke, kita download saja. Oke, di sini kita auto. Kita rent ke putih-putihnya, biar hilang. Oke, kita mentokin saja, biar cepat. Oke, terus. Aduh, kepencet guys. Kita unduh lagi. Oke. 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 Oke guys. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik down. Dan kita pilih 2 atau 3. Oh, ini guys. Bawahannya kan belum ya. Oke. Kita hilang juga. Oke. Kita down. Dan kita pilih biar semur, guys. Sesuai hati kalian ya. Kita pilih yang ini saja guys. Oke. Kita save. Kemudian kita finish. Oke. Raka kemudian, kita buka aplikasi Pixel Lab. Dan jika kalian mau download Pixel Lab yang buat aplikasi, bisa kalian klik video saya yang sebelumnya ya. Oke. Oke. Kita beli batal ini. Oke. Kemudian. Kita tulis judul yang mau kalian beli, kalian berikan guys. Oke guys. Seperti ini ya. Oke. Disini. Kita oke. Kemudian, jika kalian download link ada di deskripsi ya. Pixel Lab-nya ada di deskripsi. Dan disini kita pilih font. Oke, masih loading. Kok ngelak gini ya. Oke. Masih ngelak guys. Sori guys. Oke. Disini kita pilih font sesuai hati kalian ya. Sebagai contoh, saya pakai yang... Ini kayaknya guys. Oke. Nah, seperti ini. Dan disini kita pilih tiga. Disini ada image size. Dan kita pilih ini. Dan kita pilih YouTube channel guys. Kita seperti ini. Kita harus download dulu background yang ada di YouTube. Oh, YouTube. Maksudnya Google guys. Background Mobile Legends-nya ya. Background Mobile Legends. Oke. Oke. Kita klik gambar. Dan kita pulih dulu guys. Oke. Contohnya seperti ini. Oke. Masih ngelak guys. Sorry guys. Nah. Kita buka dulu. Ini kita unduk gambar. Oke. Setelah selesai mengunduk. Kita klik kali. Tipik selep. Dan kita pilih. Tambah. Kita pilih from gallery guys. Oke. Dan ditownload ini guys. Nah. Oke. Kita full in ya. Ininya. Kita perbesar sampai full guys. Oke. Ini kita ingkitin dulu. Oke. Sebagai contoh seperti ini guys. Kita perbesar zoom. Nah. Seperti ini. Oke. Kemudian. Di sini. Kita pilih stroke ya. Atau lapisan. Nah. Ini guys. Oke. Kalian bisa pilih warna sesuka hati kalian yang ada di sini guys. Atau kita ganti aja fontnya sesuka hati kalian ya. Oke. Sebenarnya fontnya ini gak cocok guys. Kita ganti dulu. Ini kayaknya bagus guys. Tapi kurang besar kayaknya ya. Oke. Coba kita kasih stroke dulu. Ininya. Gue coba kita kasih warna hitam guys. Makin jelek ya guys ya. Oke. Kita pakai font obelix aja guys. Oke. Sini kita cari obelix. Oke. Ini font yang paling bagus guys. Menurut saya ya. Menurut kalian sih gak tau juga sih. Selera kalian juga guys ya. Oke. Kita pilih stroke. Nah. Oke. Dan kita pilih shadow. Kita enable. Oke. Dan kita pilih warna merah aja ya. Kayaknya bagus. Nah. Seperti ini guys. Oke. Oke. Dan kita pilih foto Leslie yang sudah kalian edit tadi guys. Oke. Oh bukan ini guys. Salah-salah maaf maaf. Post dulu ya. Oke. From gallery. Dan kita pilih ke folder eraser. Oke. Seperti ini. Oke. Kita asing dulu. Nah. Seperti ini guys. Oke. Dan ini. Kita kedepankan dulu ya. Textnya ya. Oke. Kita ke top front. Top front guys. Oke. Dan sini. Backgroundnya. Kita kunci dulu guys. Kunci. 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 Oke. Dan disini kita edit dulu. Resilinya. Kita kasih stroke dulu guys. Ini saya dulu bagus ya. Oke. Oke. Dan kita kasih stroke dulu. Tidak ada stroke ya. Disini tanya guys. Oh. Tidak ada stroke ya. Oh. Ini guys. Maaf. Nah. Seperti ini guys. Oke. Dan langkah terakhir. Kalian bisa download dulu. Logo Mobile Legends. Yang ada di Google guys. Oke. Kita cari dulu. Oke. Kok lemot. Nah. Kok gini logonya malu ini guys. Oke. Kita unduh gambar. Kita buat file baru. Dan kita eraser lagi guys. Kita hapus backgroundnya. Biar jadi transparan. Oke. Oh. Kok gak full ya ini ya. Waduh. Gue ditipu sama Google guys. Parah. Parah. Oke. Oke. Mungkin kita cari Mobile Legends ada ya. Nah. Itu MLB. Oke. Ini guys. Kita cari yang bagus selera kalian ya. Oke. Oke. Yang ini. Ini full ya guys ya. Tidak seperti tadi. Oke. Kita di eraser dulu. Dota foto dan kita pilih mobile legends. Oke. Kita down. Dan kita pilih auto. Dan lupa ini dibesarin. Oke. Kita down. Sampai putih putih putihnya hilang guys. Kayaknya gini sudah bagus ya. Oke. Kita save. Dan letter. Kita pilih finish. Oke. Dan kita masuk ke pixel lab lagi guys. Oke. Di sini kita tinggal tambahkan gambar yang sudah kalian wiraser tadi. Oke. Caru di atas lebih bagus guys. Dan di sini kita kasih stroke. Jangan lupa. Nah. Kau tahu lebih baik hitam juga gak apa-apa. Atau kita perbesar sedikit ini gak apa-apa. Oh gini guys. Oke. Dan kita kasih shadow ya. Oke. Itu guys. Oke guys. Sekian tutorial dari saya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya. And stay editor. And goodbye. In the next video.